Assalamualaikum mereka nonton tv walaikumsalam dibuka bayi cengsing jagung tutup jagung kayak bahwa mau kepingin ngombek gue mburi anak medan galon yang jugruk ya aloh mau kepingin Dewi Odija ditiru gue kayak gue modele bu nyontoh ya bu ketika rasul ada masalah Dewi Odija yang tampil sing menghibur karena tugas seorang istri termasuk menghibur suami pak, nonton apa kayak yang sedih pisan cara aku kene jangan kayak kerja tukar param gak kondanganan malah orang dibayar kok rika, ini kepingin Dewi Odija dicontoh, sing sabar pak nyong duiki kayak benahan kayak wik terus lagi lanai urung diupai lagi sedih melancin dengan nambah-nambai panah ngandel nyong ngomong apa aja kerja maring kempong ya tambah-tambah panah sedong dihibur terus tolong bu ketika nasihati seorang suami barangkali pulang kerja belum mandi, belum sholat sabar aja langsung nengar pelawang domongi jadi marah jadi orang tepat waktu terus kerjaannya balik ke lalu burung apa-apa mengkonger baratus bar ma'am kayaknya 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 berarti suara berkata jangkat-jangkat tiba-tiba jalan biasanya jam bapak wangsul malah kayaknya jam tengah itu sampai mulih orang mana apa-apa pak ya orang di MTS orang jawab-jawab di MTS oh anu batu nentong koma atau cana no sinyalnya anggel anu pesodongan anggel banget nyong bimikana pengajian wong wangon windadak metu dingin nombayana sinyal anu keduman marib diri kapakai gue li ngomong bu ngorak mesti kedik tapi orang jengkel tapi ngono bu neng-neng beluk wangsul nyambut gawe gue kayak gue ya orang maghriban orang sembahyang kira-kira bapaknya jenengan masti marah jadi tolong pake irama dong ngangguk taktik ngangguk taktik insyaallah udah diberes hebatnya lagi bu ini luar biasa Dewi Khadijah begitu Dewi Khadijah mau meninggal dunia mau wafat kanya Nabi di dekatnya dari Fatimah dipanggil dari Khadijah putri istrinya Fatimah sampaikan kepada abahmu dikirisiki ini tuh telinganya tolong sampaikan kepada abahmu makanya nekulo seto nyong ajati bungkus karomori sing apik tapi bungkusan kalian sorban abahmu sing biasa diakem ngonampani wahyu nah ini hebat banget begitu disampaikan kanjeng Nabi menangis wahe Khadijah tulku bro istriku tercinta separoh negara mekat duke panjenengan kekayaane mengah panjenen wafat hanya minta sorbanku tidak mau dibungkus dengan mori yang baru yang mahal mengapa Dewi Khadijah sampai segitunya lebih mengutamakan sorban rasul sing gong bungkus jasad beliau yang mulia daripada dengan mori yang diambil dari toko karena Dewi Khadijah lesanya wanita yang tahu barokah wongsi ngerti ber lu yakin jenengan termasuk ngantil berkah ngantil berkah coba ngamburan pakyai wakmanohan jenenan kitab petaksi buka kitab kisotul mi'raj karangan imam dari diri mengapa rasul ketika isro mi'raj di perjalanan isro rasul di perintah turun dan inggul s.aullah sholat dua roka dua roka dua roka dua sampai empat kali si jiwontan kampung toibah lorawontan majan ngandepit sing pernah ngasoh nabi musa ketika dihubur-hubur pasukannya raja fir'on yang ketiga buku tursina buku singgung terima wayu nabi musa dan yang keempat betul lehem betul lachem betul lachem betul lachem cara orang kisah ini bet lehem bet lehem betun artinya rumah lahmon ke daging karena tempat kuat tempat singgung lahir nabi isha alihi mengapa rasul sholatnya tengriku ternyata di dalam kitab kisah tul mi'raj karena ini imam dari diri alasannya tabarukan bi'asari sholihin ngalah berkah kali bekas bekas seorang sholih cara bahasa ini ngarani napak napak panjang panjang siara wali songo lagi napak tilas karena tempat yang pernah diduduki wong sholih pernah go ngau wong sholih pakaian sing pernah jagam wong sholih sorban sing pernah jagam wong sholih mesti anabarok anabarok mulai negeri kasuan kiai nyaluk sorban lebih senang ketika diberi sorban bekasih daripada sorban sing nembe nyewek sekang plastik sebab sorban ya wong besar sorban sing kesampang pengajian maring dibay mestinya anabarok sampai-sampai sering saya sampaikan di pengajian bapak-bapak yang pernah haji pernah umroh tolong kain ikhromnya ajadiwe kena tangga nekabeh dewek nyimpen makai ketika sedo bungkus kalian iku kurang nembe ditambi kalian ngori sing bagus karena amba nilai kain ikhrom tengpasar kali wiroh mungkin 150 tapi begitu sampai ke Mekah ke Madinah enggak tawab enggak syaih apaman yang hukum dengan tanah Arafah tanah yang paling mulia maka nilainya menurut kusi Allah lebih besar daripada sing ning tok menurut kasi mbak haji mbak haji mbak haji mbak haji taksi mbak haji kain ikhromnya taksi oh taksi tolong disimpen mbak haji mbak haji ngak haji mbak haji jen muliane protpak jen ngandelapora kieh jen ngandelapora kieh jen temenan luar biasa ngalah ber lewi-lewi sandal makanya ulama-ulama besar dulu seneng ngalah berkamari wong soleh, ini terutama sandal mengapa? wong-wong kunagemian, ulama-ulama terdahulu ngalah berkamari wong soleh, ngutamakna sandal wong soleh daripada yang lain, alasannya satu karena sandal ini sehingga ngangkat awak sekujur wong sandal beda kalau sorban, naik sorban hanya pundak, kupluk hanya nang sirah, tapi naik sandal wong kong gawa sekujur makanya rata-rata model-model pesantren, kiai ini oleh marai marai murid-muridnya, ketika wonton sandal tamu, lebih-lebih habaib kiai, wong sandalnya diputir diputer, supaya mengkauk kiai ini habibe, medun sekang panggung, metus sekang ruangan panjenengan gari genjulu petok yang khawatir, mbok sampai anas yang muter, tok puter dewek miki enge tok puter dewek mbok khawatir mbok anas yang muter 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 bagi orang yang ngerti berkah pasti pen pen makanya mulai saat sekarang dimana ada tamu, lebih-lebih tamu wong soleh, baik habaib biay dan lain-lain ngendong tengg dalamin jenengan tulung sandalip putir supaya metu ini genjlup roh kayak kok malah digawal lu aduh banget ngalah barok sanggup bataan ini ngaji ahlak pak kita ponder kayak ini aku biasa ini ponder saya orang yang tidak merokok makanya panitian yang undangnya sudah rokok siji sebungkus paling orang aku mbok anudud tapi aku nanti udud telung motan karena habib Ja'far bin udrus al-habsi keranggan rahmane habib muhammad rahmane habib idrus yang aku pondok rodotul ilmi keranggan pekuncen banyumas perbatasan berbes begitu mungganding podium rokok berbalangakan rebutan kali batir santri nyung melu udud telung motan nyung seiki kan udus bekas air lurah surat sebab apa mbok durung kena berkaya kayak habib kayak gue lelur ini bicara barok ngantul motan pak Dewi hotijah motan burung ngayin mori sing bagus malah nganggok sorbannya kanjeng karena sorban itu berkaya gede akhirnya kanjeng nabi menangis malah kajibit tulun waktu sorban gangsal mori wahai rasul kusadi Allah kentu salam ke panjenengan ini kalau dipoktoni mori gangsal langsung dari surga masya Allah yang satu ini gak jatah panjenengan si nomor kali yang ke Dewi hotijah nomor tiga dari Fatimah tuzakro nomor papa sayidina ali dan yang kelima yang ke putune panjenengan sayidina hassan nabi matur wahai jibril butuh kuloro hassan dan hussein hussein pun dijatahe jawabannya malekat jibril butuh panjenengan hussein sedane tanpa dibungkus dengan mori ini ada kalimat rahasia dari malekat jibril tidak dijelaskan langsung ternyata terbukti begitu sayidina hussein dewasa meningkah punya keturunan dengan keluarganya melintasi bukit karbala tanggal songo muharam dibegal diandegakan semua dibunuh sing kesang namus tunggal ingatasi bayi sayidina ali zenal abidin yang meluarkan habib-habib terutama Indonesia kebanyakan habaib syarifah saking sayid ali zenal abidin sing selamat dari pembunuhan ini jumlah 72 orang berarti sayidina hussein meninggal dalam kondisi sahid tiang sedo sahid buten parang dibungkus nganggo mori tapi singgong bungkus pakaian sing lagi di agam senajana kebuk dening darah paham bu kayak dewi hodhijang latihan syukur menjelang pagi bapak ini manggih duhun jenain kersol lau apa mame senang banget ya pak mesore maning pak ini badasan jenain kersol lau nopo jenain jeroan enak jeroan jenain ngomong jero lemari jero antok jaluk kane warna warna waduit bebing ngubingi seket tewu yobu erika jocok neka neka mbah yang terima dimasana godong gandul pahit pahit alhamdulillah nasi masa kena aja dipoyok godong budin dipoyok pan waduh jerempak mbak nampung lanang ganti godong gandul jerempan grameh mpani gendot cengkerangan bancet aja kayak gue ngeragap dong pak ngeragap rika waduit kapan maring bojone seminggu mbok satu sewu awet awet satu sewu seminggu awet awet ngajatannya kayak padok tujuh belasan galgang anak yobu yobu akhirnya ngotuk tanggalan kabel setahun wih awet setahun yang kedua dewi mariam binti imron ibunya nabi isa alaih salam wanita terpilih yang ketiga dewi asya binti muzakhim sinta niku bojone raja fir dan yang keempat dewi fatim atas zakhro istri sayidina ali putri nabi muhammad sallallahu alaih wassalam ini ibu-ibu yang muda-muda nyontoh kayak dewi fatim putri nabi tapi mbutan manja putri nabi sampai ashton ini kaku atas karena sering ngonutup panganan nutup piambek orang manja orang kaya orang kenean orang kenaan sampai bojo RT bisa glemash gemaguse gemaguse orang main ganjar nasing di sampai bojo RT bisa glemash di fatimah luar biasa selamanya prot bu laman laman orang kira-kira ini dari fatim tiga hari sebelum menikah dengan saya dina ale kanjeng nabi nubas nabaj rencana memang jagem pas hari pernikahan pas lagi di dandani dan ibu-ibu kaum hajirin dan asur yang dalam rasul tiba-tiba ada pengemis di depan pintu dari fatimah mirang apa nuseun itu yang itu pengemis fatimah mirang kalimah pengemis dari fatimah kemutan ayat gusya allah lantana lul birro hatta tung fiku mim matuh hibun tidak dianggap orang yang baik temenan kejabah wong single memberikan sesuatu yang paling dicintai dalam hidupnya tapi tapi saja salah apa senang buat baju ini baju ini wak nampung eh baju karek kok gue yang repot maning deh fatimah teringat hari itu yang paling dicintai pakaian baju yang dibelikan rasul langsung pakaian pakaian anjar parin tukang mis yang aneh loken itu nonton ya laman iku langkah yuh kadang rambutan betang gane ketuman gudong ngetrok nggih durin woyak kururut ruk tambang lebih ada gandil ngwit witan ngesunan nemen ya lho akhirnya diparing rasul bertanya fatimah baju yang saya belikan kamu mana kok gak dipake maaf bah kalau makin ini tukang emis kemutan ayat Allah lantanan lbiro sahir ya kalau paring akan kanjin nabi menangis demi Allah fatimah memang betul-betul darah daging masya Allah bapak ke loman buah mangga jatuh tidak akan jauh dari pohon pohonnya apa yang dikerjakan oleh anak lagi niru apa yang dikerjakan oleh orang tua jangan salahkan anak rika loman bojomu loman anak anak di medit mungkin tiru nini tiru mbak uti tiru mbak uti ya Allah bener ini mamanya loman ibunya loman bapaknya loman ayahnya loman jebule mbak putri ini medit ini cari airnya nurun nurun maring put put Allah huma roza di amin Allah huma baik mudah-mudahan di jauhkan ku amin terus secara yang luar biasa yang perlu kita ingat bagaimana setelah beliau meningkah diningkah oleh Sayyidina Ali Sayyidina Ali piantun yang hebat ahli ilmu kecoba ekonominya sulit sehingga ada sohabat kaya punya tanah punya rumah diparing maring Sayyidina Ali Sayyidina menolak dengan halus ngampuntan buten-buten-buten buten-buten maturnuh sangat akhirnya kecewa sih apa soha nabi rasul ini tanah kali kriya kula hibana sayyidina Ali kali Fatima malam buten kursuan nampani tolong rasul ini ngejenjen anmawan mange parina sayyidina aling kanya nabi oleh jawab nusewu pulang ngembutan kira-kira ngernih anak ustad kaya pora anak orang tawatanah karo umae diwakena kira-kira ditolak orang mas tambah nge mengapa rasul kali yang sayyidina ali kaya sepakat padahal orang rembuka nge anune padahal nge kesepakat kesepakatannya pada-pada orang musawar karena rasul ke mutan sayyidina ali teringat iya mengkau orang tua sing awes nikiri do bong bong sampai meninggal orang sing awes anak orang pada bong bong bisa bisa diorang orang orang sebab lagi kezaman anak pada nge ternih wasyat orang tua orang mumpet bang akeh akhirnya tekang anewa anewa gemensi almarhum babaku lagi armati orang ninggal wasyat ngonyong wasyat apa si yang lemang pinggir giling aku mumpok akhirnya rosun itu tanah bisa tapi syaratnya ajak akad hibah akadnya jual beli mawan ini aku tumbas akhirnya ditumbas jadi akadnya duduk akad hibah tapi jual beli tujuannya apa aku menjaga kemungkinan anak putunya sing aweh orang bom orang bumbung nah cara jaman kita disana lurah gari hitam diatas putih anak matre 6 ribung disasina pak lurah pak kados tenang ibu ibu jam 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 berolah pas aku sejam limang menit berpun ini kamu ini kali pak kiai itu kaya badrutin pak kiai itu berikut jam pintan tempat setengah 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 ngelangkai beduk sebab duwur dilangkai repot beduk dilangkai ini setujuan yang ditambah ini sampai sejam makhluk repot dimbo setengah jam kembali kalau masalah rojab biah termasuk di dalam bulan rojab ada peristiwa besar ketika nabi usian 50 tahun punjul telulas dina itu sekali mongkong anak putih kan nabi muhammad isromiro setahun pintan usian dan jawab usia 50 tahun 8 bulan 13 hari ini itu tepat mengapa rasul di isromiro jakan ada asbab segala sesuatu pasti ada sebabnya mengapa mengapa ngaji disanding ibanyu karena anak sebab mengapa yang jagung yang jagung yang jagung ngaji yang jagung mesti anak sebab kabe orang ujuk orang cempulek mesti anak sebab sebab yang paling mendasari rasulullah itu menjelang usia 58 bulan 13 hari dicoba yang luar biasa sahib sahib abu toli paman abis yang mulas harap beliau set